Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan Sayang Yayuk channel pada hari ini kami akan mereview mengenai tanaman jabu air yang sangat-sangat subur sekali yaitu kenapa dibilang subur karena buahnya banyak sekali ini ya banyak tuh banyak sekali ya teman-teman rendah aja nih nah ini jadi kita tinggal gampang metiknya ya campurnya nah ini banyak ruangnya teman-teman di atas juga banyak ya nggak begitu tinggi bisa nih pakai itu eh bah tongkat tidak kita ambil tongkat bisa tadi jatuh ya buahnya ya enggak tinggi ya sengaja ya pulangnya sengaja ya maaf jambunya ini di kita rendahkan ya itu caranya dan bisa berbuah lebat jambu air kami ya ini jambu air kami berbuah lebat sampai ke bawah-bawah sini caranya yaitu kita sering kita potong ya potong ya jadi tunas-tunas yang ini ya kita nggak ada ini ya yang tumbuh disini kita potong kita bersihkan ya ini ada kasih anggrek kami ya ini kita bersihkan disini supaya eh tidak banyak pertumbuhan daunnya kita kurangi daunnya supaya buahnya yang banyak ya teman-teman nah ini sampai di atas di banyak ya supaya buahnya banyak buahnya kita potong dan kalau mau rendah buahnya itu kita kurangi ya yang lebih tinggi kita tebang kita kurangi kita kurangi supaya buahnya bisa ribun ke bawah ya ini jambu air kami manis ya bisa besar manis jambu airnya warnanya putih besar buahnya ini masih kecil ya teman-teman ini masih kecil ya ini buah jambu kami ya ini jadi manis buahnya ini pohon jambunya yang sangat banyak buahnya bergerombol ini manis ya kalau udah besar buahnya jadi trik-triknya ya yaitu dengan dikurangi daun jangan sampai benar lebih banyak karena kok daunnya ribu mempengaruhi pertumbuhan buahnya ya teman-teman ini dulu beli eh bibitnya lewat online kecil ya buahnya nasi ini campuran kecil 50.000 sebarang sudah berbuah banyak dan beberapa kali sudah berbuah ya teman-teman berbuah ini bawahnya ya bagus teman-teman ya bisa untuk hiasan juga teman-teman boleh portnya di bawah ini ini tidak dulu di pot ya kemudian sudah tembus mungkin ke bawah jadi nggak pakai pot lagi semoga 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 pengetahuan dalam menanam jambu bermanfaat kalau suka bisa di subscribe karena yang sudah subscribe gratis yang sudah subscribe kami mengucapkan terima kasih semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman ini sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya lebih menarik terima kasih supaya jambu airnya tidak dimakan ulat ya teman-teman biasanya kita bungkus ini bekas bungkusnya ya kok sudah agak besar kita bungkus plastik supaya tidak dimakan ulat buahnya tuh buahnya sangat banyak bergerombol diadu ya teman-teman buah jambu airnya gitu dikelihatkan sangat rimbun jadi supaya rimbun buahnya kita kurangi ini daun yang di batang-batang ini ya ini kira kurangi ya ini kita kurangi jadi supaya berbuahnya lebat ya berbunga ini bijinya ya yang calon bunga jadi banyak buahnya ya ini yang sudah di bunga ya nanti habis bunga tumbuh buah jambunya ya kemudian kalau sudah agak besar nanti kita bungkusnya dengan plastik dan plastik biasanya caranya yaitu kita bungkus ya untuk menghindari lalap buah ini supaya kalau kita mau aman dari lalu buah dari dan kita tidak mau disemprot ya kita bungkus pakai ini ya plastik supaya tidak keduluan lalap buah dimakan nah ini secara trik supaya jambu airnya besar tepat besar dan buahnya tidak berulat ya jadi aman ya untuk dimakan ya ini adalah trik cara cara menyelamatkan buah jambu air dari serangan ulat buah ya kalau kita mau tidak pakai obat bagiannya kita bungkus pakai plastik ya teman-teman itu ya ini sangat lebat sekali ya teman-teman semoga bermanfaat ya teman-teman video kami salam sehat semuanya terima kasih bye bye Terima kasih.